Intro Halo, halo, hai sahabat angkaran data Hingga tahun 2021, pemerintah mencatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.000 pulau Setiap pulau di Indonesia memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri yang membuat Indonesia menjadi negeri kepulauan yang mempesona Namun, di balik keindahan pulau-pulau ini, terdapat beberapa pulau di Indonesia yang telah menjadi milik negara lain Wah sedih ya dengarnya Apa penyebab sehingga pulau-pulau yang dulunya milik Indonesia ini, kini berpindah tangan? Inilah 5 pulau di Indonesia yang telah diklaim bahkan telah diambil negara lain 1. Pulau Atauro Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian dari Indonesia Pulau yang memiliki nama lain Pulau Kambing ini terletak di utara Pulau Timur antara Kabupaten Alor NTT dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Namun, pada Mei 2002, pulau ini resmi lepas dari Indonesia setelah Provinsi Timur-Timur Merdeka menjadi negara Timur Leste Pulau ini pun lalu menjadi bagian dari wilayah negara Timur Leste dan tidak lagi menjadi bagian milik Indonesia 2. Pulau Jako Selain Pulau Atauro, Pulau Jako juga ikut lepas dari Indonesia pada Mei 2002 saat kemerdekaan Timur-Timur dari Indonesia Pulau yang terletak di ujung timur dari Pulau Timur ini, dulunya merupakan milik Indonesia yang masuk wilayah Provinsi Timur-Timur Setelah Provinsi Timur-Timur Merdeka, pulau ini ikut lepas dari Indonesia dan kini menjadi salah satu tempat wisata unggulan negara Timur Leste Selain bagian timur Pulau Timur, Timur Leste hanya memiliki dua pulau di negaranya, yaitu Pulau Atauro dan Pulau Jako ini 3. Pulau Sipadan Setelah mengikhlaskan dua pulau yang telah lepas beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, Indonesia juga harus kehilangan pulau ketiganya Pulau tersebut ialah Pulau Sipadan Pulau Sipadan merupakan salah satu pulau yang dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia Pulau yang terletak di sebelah timur dari Provinsi Kalimantan Utara ini, dulunya pernah menjadi milik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1981 Pulau ini diyakini masuk ke wilayah Belanda, lalu diwariskan ke Indonesia Sementara itu, Malaysia menilai perjanjian 1981 ini tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Malaysia juga mengklaim pulau ini Pulau ini pun dinyatakan dalam keadaan status quo atau sengketa Sengketa akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional Hasilnya, para hakim memutuskan pulau ini menjadi milik Malaysia sejak Desember tahun 2002 Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain 4. Pulau Ligitan Pulau Ligitan merupakan pulau yang terletak di sebelah utara kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Tepatnya sebelah utara Pulau Sipadan Pulau ini juga merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok negara lain yaitu Malaysia Kala itu, pada tahun 1960-an, Malaysia memasukkan Pulau Ligitan sebagai wilayah negaranya saat melakukan pemetaan kembali Dengan alasan pulau ini cukup berdekatan dengannya Namun, berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda 1981, Pulau Ligitan masuk ke dalam wilayah Indonesia Akan tetapi, Malaysia menilai Belanda dan Indonesia menelantarkan Pulau Ligitan, bahkan juga Pulau Sipadan Hal ini membuat situasi semakin dingin hingga persengketaan ini dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998 Empat tahun kemudian, tepatnya Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Ligitan merupakan milik Malaysia Indonesia pun harus merelakan Pulau Ligitan bersamaan dengan Pulau Sipadan 5. Pulau Natuna Pulau Natuna merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang juga terletak di sebelah barat laut Provinsi Kalimantan Barat Pulau yang masuk dalam Kabupaten Natuna ini juga pada tahun 2012 diklaim oleh negara lain, yaitu Tiongkok Ya, perairan di sekitaran Pulau Natuna, tepatnya di Laut Natuna Utara diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah negaranya Tak heran, banyak kapal Tiongkok yang mulai masuk ke wilayah ini sejak tahun 2020 sehingga tentu melanggar batas wilayah teritori dan mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Masuknya kapal-kapal Tiongkok ini juga mengganggu industri minyak Indonesia di Natuna Perairan utara dari Pulau Natuna dimasukkan Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan miliknya Garis perbatasan yang diklaim ini dibuat oleh Tiongkok hanya sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia tetap mempertahankan perairan di pulau ini serta menjaganya dengan ketat Berbeda dengan pulau-pulau lainnya yang telah lepas karena berada di luar kendali Indonesia Pulau Natuna dan perairannya tetap menjadi bagian mutlak dari Indonesia yang tak dapat diambil negara lain Tak hanya dengan Indonesia, tindakan Tiongkok yang mengklaim wilayah negaranya hampir 90% di Laut Cina Selatan secara sepihak ini juga menimbulkan ketegangan dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam Sahabat Angkaran Data, itulah lima pulau Indonesia yang diklaim negara lain Empat diantaranya telah lepas dan diambil dari Indonesia Satu pulau lainnya terus dipertahankan kedaulatannya oleh Indonesia Semoga seluruh pulau di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan terluar tetap terjaga kelestariannya dan kedaulatannya Sekian dan terima kasih Halo-halo-halo-hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!